Aduh, masa kesana 20 ribu, mahalnya tak? 7 ribu lah? Aduh bu, 7 ribu gak dapet bensin, terus saya dapet apa? Alah, gak ada kali seliter, orang berapa langka ini? Yuk lah, udah panas banget ini Ya kalau deket jalan kaki aja bu, gak usah naik ojek Loh, kok kurang ajar? Aku iki seusah ibumu loh, walau sering dikira masih muda Terus jadi 7 ribu ya? Maaf bu, gak bisa, kalau gak jati ya gak apa-apa, silahkan cari yang lain aja Bu, dasar, ini nih ciri-ciri pemuda yang nolak rejeki Pasti belum nikah, kelihatan dari mukanya males-malesan Iya bu, doakan ya, semoga gak dapet mertua yang kayak ibu Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Aduh, capek juga ya Sudah lama gak jalan kaki, dasar deser tertinggal Ojek online aja gak ada di sini Eh, itu kan Pak Arman, masih miskin aja hidupnya Beca! Silahkan bu, mau kemana? Lupa ya sama aku Ya wajar sih ya, aku kan awet muda, hidup enak Hmm, tunggu-tunggu-tunggu Ambar ya, tetangga desa yang dulu sekelas Iya bener, pangling kan karena makin cantik aja Gak kayak alumni-alumni yang lain Eh iya, soalnya kan dulu langsing ya Sekarang ya gitu, agak berbebet Udah deh, langsung nantar ke rumah Udah panas banget di sini Ke rumahmu? Pak, kek nanya Iyalah, kemana lagi emang? Rumah itu mau aku jual Daripada mau bazir Anak-anakku gak ada yang mau tinggal di desa terpencil kayak gini Loh, bukannya itu rumah bagian adikmu ya? Kok bisa kamu jual? Iya sih Dia minta tolong jualin Aku dapat 50% katanya Gitu ya, semoga cepat laku ya Karena orang-orang yang sudah tahu mengenai rumah itu, bu, takut Takut kenapa? Eh, bukan apa-apa Ini kita sudah sampai Eh, Anumbar? Kenapa, Man? Itu Enggak, Man Walau aku janda sudah lama Aku belum ingin bersuami lagi Ngomong apa, Anumbar? Aku sudah punya anaknya istri kok Itu Bayar becaknya belum Loh, kamu minta bayaran, Man? Kok tega sih sama temen lama? Itu loh deket, Man Gak pake bensin juga kan? Gak nyangka aja aku sama kamu Duh Yaudah lah Permisi dulu aku Dasar Dari dulu Biliknya gak sembuh-sembuh Duh Kotor sekali Dasar Adikku emang pemalas Bisa-bisa hanya sampai sekotor dan berantakan ini Bukannya dulu ada yang ngontrak ya? Kok bisa sekacau ini? Aduh Ini gimana ya kuncinya? Tinggal ini aja yang belum kebuka Apa macet ini sepertinya? Apa aku minta tolong rasgi tersini ya? Eh, Maya Ini suaminya ya? Iya, Bu Ini buah ambar ya? Wah, kamu masih inget aja Padahal terakhir ketemu pas kamu SMA ya? Udah punya anak berapa sekarang? Masih belum, Bu Masih usaha ini Wah, kok belum sih? Anak ibu aja udah dua Ayo segera dibuat Nanti keburu tua Keburu gak kuat ngurus anak Kami juga pengen cepet-cepet, Bu Tapi Itu kan kehendak yang kuasa Ya kami cuma bisa sabar Alah, ya usaha dong Jamu, Ke Kedokter kandungan, Ke Jangan males-malesan Enak loh punya anak Kasian orang tuamu Pasti ngiri sama yang lain Yang udah punya cucu Kamu anak tunggal, kan? Iya, Bu Anak tunggal Mereka juga gak nuntut Segera dapat cucu, kok Alah, bohong itu Biar gak nyakitin hatimu Ya sudah Permisi, Bu Eh, mau kemana? Ini ibu mau minta tolong ke suami kamu Buat bukain pintu kamar Macet kayaknya lama gak dibuka Maaf, Bu Gak bisa Suami saya harus segera bekerja Ini saya mau hantar naik kendaraan umum di depan Sebentar aja, Kok Gak lama Maaf, Bu Nanti saya terlat Loh, 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 loh Dimintain tolong Kok nyakitin hati gitu Jawabannya Duh, males banget Aku kalau dia tinggal disini Julitnya gak berubah Padahal dulu semua senang Dia pindah dari desa ini Iya Terlihat dari wajahnya Aku kalau misalnya nganggur Juga gak mau Dimintain tolong Dek, Dek Bisa minta bantuan sebentar gak? Iya, Bu Apa yang bisa saya bantu? Minta tolong bukain pintu kamar ibu ya Macet ini Bisa, Bu Kebetulan Saya sering betulin pintu macet di kosan Oh, anak Kosto Pantes kok ibu gak kenal Karena hampir semua orang disini tuh ibu tahu Dan semuanya itu kenal ibu Yuk, 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 masuk Kamu kerja di mana, nak? Jadi saya les, Bu Saya les barang elektronik Jadi, gajinya gak menentu ya? Iya, Alhamdulillah lah, Bu Cukup buat saya dan bantu adik-adik sekolah Karena ibu saya janda Udah nikah? Belum, Bu Masih lajang Loh, aku kira udah ada anak loh Ayo Jangan ditunda-tunda Segera nikah Biar ada yang ngurusin Maunya ya gitu, Bu Tapi masih fokus bantuin ibu dulu Kasihan Ibumu beda ya sama aku? Ibu dulu janda Masih bisa ngurusin anak-anaknya sampai kuliah Mungkin ibumu agak males kayaknya Ini udah bisa, Bu Saya permisi dulu Eh, ini juga putus Tolong benerin sekalian ya Maaf, Bu Saya ada kerjaan penting Saya permisi dulu Eh, kok langsung nyelonong gitu aja? Pantas kamu aja sekeluarga susah Jangan lupa nih, Kak Biar ada yang ngurusin Dasar anak sekarang Hmm, moga-moga aja rumah ini cepat laku Aku harus segala merepatkan uang bagianku Atau uangnya aku pakai dulu aja ya Adikku juga gak terlalu butuh sekarang kayaknya Jajat Kamu jajat? Kamu sudah janji mau menikah denganku Di saat semua sudah siap Kamu membatalkannya begitu saja Maafkan aku, aku juga gak bisa melawan kendak ibuku Tau sendiri kan ibuku seperti apa Dia itu egois Keinginannya selalu harus dituruti Bahkan ayahku saja memilih bercerai dengannya Sampai saat ini juga gak ada pria yang mau dengan ibuku Lalu kenapa kamu dulu meyakinkan aku untuk kawin lari Sampai aku rela hamil denganmu tanpa menikah Supaya dapat restur dari ibumu Tapi ternyata apa? Ibumu malah menyuruh aku mengugurkan kandungan ini Saat aku bicara di telpon dulu Sekali lagi maaf Aku harus menikah dengan wanita pilihan ibu Ini sedikit uang untuk membantu biaya aborsi Selamat tinggal Dewi Pengecut! Laki-laki pengecut! Aku gak heran sikapmu itu Karena kamu lahir dari rahim seorang wanita Yang tak punya perasaan Bilang saja karena wanita yang dijodohkan denganmu lebih kaya dari aku Sampai mati pun Aku tidak akan rela kamu dan keluargamu bahagia Dan ibumu itu Memang kita gak pernah ketemu dalam kehidupan Aku harap saat aku mati dan jadi hantu Aku bakal ketemu dengannya Dan menghantui dia seumur hidup Halo? Kamu dimana? Maaf bu, aku gak bisa bilang Polisi sedang mencariku Selain KDRT Apalagi yang buat kamu diburu polisi? Ibu sudah susah-susah ke sini Mau jual rumah demi bisa berdamai dengan istrimu Mau bikin ulah lagi Jual narkoba bu Gimana lagi aku bertahan hidup dalam pelarian Ibu mau tanya Sebelum kamu menikah Kamu pernah pacaran sama seseorang kan? Dulu ibu sempat ditelepon sama dia Dan mengatakan dia hamil Jujur? Iya bu Kok ibu bisa tahu? Namanya Dewi Lalu, apa kamu menyuruhnya tinggal di rumah tantemu ini? Iya Karena kata tante suruh nempatin gratis Aku sudah lama gak kontakan sama dia Dia sudah mati Sesaat kamu bertengkar dulu dengan dia Ma Mati bu Ibu Ibu Ibu, apa kabar? Sehat bu Aku punya pertanyaan buat ibu Ibu, kapan mati? Ampun Ibu minta maaf Jangan ganggu ibu Halo, bu Gimana? Dapet uangnya? Sudah ada Tapi ibu gak bisa transfer Kamu datang aja ke rumah tantemu Ba Baik bu Sekiranya meluncur ke sana Bu Bu Kok gelap? Ibu dimana? Deh Dewi Bukannya Kata ibu Kamu sudah mati Mana mungkin aku mati Mana mungkin aku mati mas Kita akan jadi sedum semati Jika aku mati Kamu juga harus ikut mati kan? Enggak Di Dimana ibu? Tidak 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 Beberapa saat kemudian Beberapa saat kemudian Ia Ia Gitu Gitu omongannya selangit dari dulu Nyatanya Aduh Kasian amat Tah Jika aku mati Jika aku mati Tidak 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 Nabi Tidak 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 Terima kasih.